Di dalam kejahatan ekonomi itu, kita mengenal ada dua klasifikasi besar ya. Klasifikasi yang pertama itu kejahatan ekonomi karena industri, yang kedua kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Ini dua-duanya terpenuhi. Dan yang menghirankan saya, negara kok cuma mengeluh? Artinya terorisme ekonomi. Nah sekarang ini fasenya fase terorisme ekonomi. Kenapa? Karena mereka dengan mobil besar bisa menjual ke luar negeri. Di dalam negeri kita kayak antri perang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan coba konsentrasi dari pemahaman saya tentang institusi negara. Kemudian tugas negara itu kan selain melindungi adalah mensejahterakan warga negaranya. Salah satu mensejahterakan itu adalah mencukupi kebutuhan sembako. Minyak ini kan bagian dari sembako. Karenanya saya melihat ini sebuah gambaran yang aneh ya. Masyarakat berbondong-bondong datang di satu tempat. Saya melihatnya awalnya itu apa ini sudah kampanye pemilu. Ada yang nyuri start gitu. Dikumpulkan di lapangan. Kemudian ada yang ngantri sampai mengular. Saya waktu itu berpikir loh. Ini sekarang pembagian minyak. Karena ternyata tidak mereka yang ngantri itu dalam rangka untuk mendapatkan minyak dengan cara membeli. Nah kemudian ini kan menjadi sebuah ironi. Kalau kita disebut sebagai produsen pesawat terbesar nomor satu di dunia. Tetapi warganya harus mengantri bahkan mengular begitu panjang. Malah ada yang dalam kondisi capek ada yang meninggal. Ini kan menjadi tanggung jawab negara ya. Karena kalau di situ ada warga negara Indonesia maka pemerintah harus melindungi warga negara Indonesia. Tadi disebutkan oleh Mas Ahmad Khosinuddin ya. Kemendak itu kan mengatakan awalnya itu sebagai panik baying ya. Dan akhirnya banyak warga menimbun di rumah. Sehingga produksi menipis. Kan kita jadi ketawa rumahnya seberapa besar nih ibu-ibu ini bisa menimbun. Tapi saya punya data ya. Kemendak itu awalnya mengatakan bahwa ini banyak yang menimbun dan seharusnya mencukupi untuk kebutuhan domestik. Nyatanya ya kemudian Menteri Perdagangan ini mengungkapkan adanya satu kebocoran minyak goreng murah. Ya minyak goreng murah ini yang harusnya dijual di dalam negeri untuk rumah tangga. Yang terbukti sejak 14 Februari itu ada kebocoran 415 juta liter. Ini kan bukan jumlah yang sangat sedikit. Kenapa pertanyaannya? Karena kebocoran itu hasil dari adanya praktek domestic market obligation atau DMO ya. Jadi di tingkat distributor mereka sengaja menyembunyikan itu mengikuti harga internasional dan yang konyol menjualnya ke luar negeri. Jadi ini ada dua praktek. Satu yang untuk rumah tangga ini dijual ke luar negeri sehingga menjadi harga mahal untuk industri. Kemudian yang di dalam negeri mereka melakukan praktek domestic market obligation. Jadi mengikuti harga internasional yang relatif tinggi padahal kan tidak orang kita produsen nomor satu. Kemudian ini yang sangat saya sesalkan dan sedihkan. Kenapa Menteri Perdagangan itu hanya bisa mengeluh. Padahal kan minyak goreng di negara penghasil minyak sawit nomor satu ini sama jahatnya dengan tindak terorisme. Nanti kita sebutkan di bagian akhir dari penyataan saya terorisme dimana. Coba kita bayangkan ya. Negara produsen minyak sawit, minyaknya yang harusnya disalurkan sebagai minyak goreng murah untuk rumah tangga, ternyata malah dijual ke luar negeri untuk kepentingan industri dan harganya melambung tinggi tentu. Dan dimana jumlahnya itu 415 juta liter itu setara untuk memenuhi kebutuhan 2 bulan. Karena kebutuhan kita tiap bulan itu 250 juta liter. Karena menjadi sebuah pertanyaan buat saya, mungkin buat Mas Ahmad Fosinuddin dan Ustaz Selamat, apakah kita ini menjadi mirip Palestina dan Ukraina ya? Artinya perang itu loh. Apakah kita ini dalam posisi perang? Kok rakyatnya harus ngantri berjam-jam hanya mendapat 3 liter ya? Nah faktanya kan kita negara merdeka. Kalau Palestina maupun Ukraina mungkin mereka yang satu dibobar di Israel, yang satu lagi berperang negara adidaya Rusia ya? Nah karena itu dua alasan tadi, yang satu di Epo disembunyikan, yang kedua solar, eh solar maaf, minyak goreng rumahan dijual untuk industri ya? Berarti kan mereka menikmati sumisi. Inilah yang saya sebut sebagai tindakan terorisme ekonomi. Jadi jangan hanya dipahami terorisme itu selalu berusaha dengan senjata, dengan pemberontakan. Bukan, bukan itu ya. Karena kalau kita melihat ini menjadi sebuah eroni. Dan akhirnya masyarakat banyak menjadi korban. Di dalam kejahatan ekonomi itu, kita mengenal ada dua klasifikasi besar ya. Klasifikasi yang pertama itu kejahatan ekonomi karena industri ya. Kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Ini dua-duanya terpenuhi. Dan yang menghirankan saya, negara kok cuma mengeluh. Maka pertanyaan saya, bagaimana dengan kepolisian ya? Bagaimana dengan densus? Kenapa saya harus mengatakan dengan densus? Karena di tasemen khusus ini kan baru saja ya menembak orang yang disangka teroris. Padahal orang tersebut dalam posisi kemana-mana harus memakai fruk ya. Maka pertanyaan saya selanjutnya ya. Kalau kita kaji, kita kaji lebih jauh. Saya menyebut pembantu presiden, terutama Pak Muhammadul Istri ini gak layak dia. Dan gak layak mengeluh. Dan tentunya juga tidak jadi menteri kalau cuma mengeluh. Ini tindakan teroris. Jangan cuma hanya mengatakan teroris itu perang. Terorisme itu banyak lingkungan pun yang mencemarkan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Greenpeace. Itu juga teroris. Dan kalau kita lihat kelapa sawitnya, lahannya dijadikan kelapa sawit yang akhirnya jadi banjir, ini juga tindakan terorisme. Jadi gak cukup. Kalau buat saya sebagai alipidana, teroris itu yang menimbulkan kecemasan masyarakat meluas. Dan ini sudah menimbulkan kematian kok. Karena itu, kita harus dipakai bahwa terorisme itu tidak hanya melulu berurusan dengan senjata, dengan pemerintahan, dengan kekerasan, tetapi teroris itu juga ada terorisme demokrasi. Maka saya menyebut di dalam buku saya, terorisme demokrasi, itu partai-partai politik itu juga teroris. Karena menakutkan, menghabiskan uang banyak, dan bisa masuk ke sel-sel, sehingga orang-orang yang harusnya dapat jatah, apa namanya, bansas, nanti itu. Kemudian yang kedua, terorisme dalam artian terorisme ekonomi. Nah sekarang ini fasenya fase terorisme ekonomi. Kenapa? Karena mereka dengan modal besar bisa menjual ke luar negeri. Di dalam negeri kita kayak antri perang. Kayak negara sedang perang. Antri soalnya. Padahal, kalau saya tidak salah catat, kita itu umurnya kemerdekat, hampir 77 tahun. Ini akan diketawakan, kok sama seperti masih zamannya Bung Karno, merdeka. Saya tidak melihat ini, fenomena terjadi di masa SBI atau masa yang lain. Karena dulu, bulok pada urusan logistik, itu masih menjalankan fungsi regulator. Sekarang tidak. Fungsi administrasi pun enggak. Sekarang bulok itu berada pada titik terendah. Hanya tempat gudang untuk menyimpan. Jadi yang mengimpor sekian, mendistribusi sekian, itu bukan lagi oleh bulok. Maka pertanyaan di dalam diri saya, di kepolisian strukturnya itu kan ada resursi ekonomi juga. Pertanyaan saya, kenapa tidak coba ditangkap orang-orang pengusaha yang menjual 415 juta liter, mereka juga teroris. Karena itu, saya tadi, Mas Ahmad Hosim itu menyebut, Kapolri akan melakukan, apanya operasi. Ini karena kelangkah itu, dua di dalam negeri ditimbun, karena dengan standar DMO, yang luar negeri itu, apa? Minyak goreng murah dijual ke industri, jadi mahal. Mereka ini, dua orang ini yang saya sebut teroris. Teroris itu kan, membuat kekacauan yang luar biasa, ya, membuat ketakutan yang luar biasa. Dan sekarang takut, karena tadi saya bilang, per bulan stok kita itu harusnya 250 juta. Nah, ini untuk dua bulan itu sudah dijual ke luar negeri. Pertanyaannya bisa-bisa nanti, lebaran tadi disebut, harganya sudah 23 ribu, bisa-bisa nanti naik, ya. Jadi, sekali lagi, terorisme, kecemasan yang meluas, ketakutan meluas, ya, itu tidak hanya kepada persoalan-persoalan senjata, persoalan orang bunuh-membunuh, tetapi juga kepada persoalan demokrasi, dan sekarang baru ini persoalan-persoalan ekonomi, gitu loh, ya. Ini kejahatan, karena jelas itu harus didistribusi ke rumah, dijual murah, ternyata malah dijual, malah ditimbun yang di dalam negeri. Kemudian yang modal besar ini dijual ke luar negeri. Dan tidak ada tindakan apapun, ya. Jadi, itulah nilai-nilai kejahatan ekonomi. Kalau ke luar negeri, pelakunya adalah perusahaan, malta masuk kategori kejahatan korporasi. Artinya korporasinya, perusahaannya itu, memang untuk melakukan kejahatan menjual. Sama seperti kemarin, Ustaz Lamet, ketika harga antigen tinggi, harga vaksin tinggi, itu sebenarnya juga bagian dari terorisme ekonomi, membisniskan sakit kok. Jadi, kalau sampai membuat orang terpuruk, orang tengantri di negeri yang sudah merdeka, malah ada yang meninggal, ini sudah menjadi urusan polisi. Ini bukan urusannya Menteri Perdagangan, ini urusannya polisi loh. Harus diusut, karena matinya tidak wajar. Masa? Negara merdeka 77 tahun, untuk dapat minyak saja, harus mati. Dan yang mati itu juga ditunda lagi, karena di beberapa tempat kan, saya lihat di televisi itu, antri di satu lapangan, kemudian dari panggung, dari stadion, barangkali itu ya, diumumkan bakal. Jadi, aduh, sangat menyedihkan. Negara sudah merdeka, orangnya, masyarakatnya masih antri minyak, yang menimbun minyak, yang punya modal besar, bisa menimbun minyak, dan modal besar lagi menjual minyaknya keluarga. Benar-benar, susah dipahami itu ya. Kasian itu, Pak Sunardi, dokter Sunardi ditembak, mestinya yang ditembak ya, begini-begini ini, bikin kacau masyarakat. Bukan, bukan dokter sosial, yang sudah maaf-maaf ya, dipabel kakinya pincang, yang ditembak dengan tuduhan melawan.